Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Video ini diinspirasi dari berita tentang rencana kenaikan cukai rokok sebesar 12,5%. Saya tertarik untuk tahu kinerja perusahaan rokok di Indonesia. Untuk itu, saya baca laporan keuangan 10 tahun belakangan ini dari 4 perusahaan rokok. Perusahaan tersebut adalah HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna TBK, GGRM atau PT Gudang Garam TBK, WIIM atau PT Wismilak Inti Makmur TBK, dan RMBA atau PT Bentul Internasional Investama TBK. Dari hasil penelusuran saya, saya simpulkan kalau 2 dari perusahaan rokok ini, HMSP dan GGRM, bisa memberikan penghasilan yang stabil dalam bentuk dividen, bahkan lebih tinggi daripada deposito, yaitu dividen per tahunnya masing-masing sekitar 8 dan 6 persenan. Wajar kalau investor was-was atas berita kenaikan cukai rokok yang kemungkinan menekan laba perusahaan dan pada akhirnya juga menekan dividen. Sedangkan 2 perusahaan yang lainnya, yaitu RMBA dan WIIM, kinerjanya tidak sekuat HMSP dan GGRM. Untuk saya sendiri, walaupun dividen yieldnya besar, saya tidak ada rencana untuk memiliki saham HMSP atau GGRM dekat-dekat ini ya, karena selain sahamnya di atas batas harga nyaman saya, merokok juga tidak baik untuk kesehatan. Untuk melihat kenapa saya sampai di kesimpulan seperti di atas, simak terus analisa saya. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya, untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar, apa yang saya kemukakan di channel ini, jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun nasihat investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi ya. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai sekarang dari profil singkat Sampurna atau PT Hanjaya Mandala Sampurna, TBK atau HMSP kode sahamnya. Perusahaan ini berdiri di tahun 1913. Di tahun 1990, perusahaan ini memasuki bursa saham. Lalu pada tahun 2005, perusahaan diakusisi oleh PT Philip Morris Indonesia atau PMID setelah sebelumnya dipegang selama 3 generasi keluarga Sampurna. HMSP memproduksi dan mendistribusikan Sampurna E, Sampurna Hijau, Sampurna Yumal, Jisamsu. Selain itu, HMSP juga memasarkan Malboro yang merupakan rokok produksi dari PT Philip Morris Indonesia. Oke, lanjut ke Gudang Garam. PT Gudang Garam TBK atau kode sahamnya GGRM berdiri di tahun 1958 di kota Kejiri, Jawa Timur. Pendirinya adalah Suryo Wono Wijoyo. Pada tahun 1990, di tahun yang sama dengan Sampurna, Gudang Garam memasuki bursa saham. Per laporan keuangan tahun 2019, 69 persenan sahamnya dimiliki oleh PT Surya Duta Investama. Produk GGRM lumayan bervariasi, beberapa produknya dapat kita lihat di layar. Masih ada produk-produk yang lain ya. Produk-produknya ada yang bisa digolongkan ke dalam kelas sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin rendah tar nikotin. Oke, sekarang Wismilak. PT Wismilak Inti Makmur TBK atau WIIM berdiri di tahun 1962 di kota Surabaya. Pada tahun 2012, Wismilak memasuki bursa saham. Dan menurut laporan keuangan tahun 2019, pemegang saham tertinggi adalah perorangan dengan jumlah 16 persenan oleh Indah Tati Wijayati, yaitu komisaris dari PT Wismilak Inti Makmur TBK. Produk Wismilak lumayan bervariasi ya. Ada yang bisa digolongkan ke dalam segmen rokok, filter, dan oriented profiling. Ada juga sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret kretek mesin atau SKM. Produk-produknya dapat kita lihat seperti di layar. Nah, terakhir adalah Bentul atau RMBA. PT Bentul Internasional Investama TBK atau RMBA berdiri awalnya di tahun 1930 di kota Surabaya. Pada tahun 1990, di tahun yang sama dengan Sampurna dan Gudang Garam, Bentul memasuki bursa saham. Tahun 2009, Bentul diakuisisi oleh British American Tobacco. Per laporan keuangan 2019, 92 persenan sahamnya dimiliki oleh British American Tobacco. Produk Bentul lumayan bervariasi juga. Ada yang bisa digolongkan ke dalam segmen rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, dan rokok putih mesin. Produknya seperti yang kita lihat di layar ya, yaitu berbagai varian dari Dunhill dan Lucky Strike. Oke, nah sekarang kita lanjut lihat angka-angka kinerja dari keempat perusahaan tersebut. HMSP, GGRM, WIM, dan RMBA. Lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau Earning Per Share, P-Ratio atau Price to Earning Ratio, dan dividennya selama berapa tahun terakhir ini. Nah oke, sekarang kita mulai yang pertama ya. EPS, Earning Per Share, atau laba persaham dari masing-masing perusahaan. Di grafik di samping, saya upload EPS dari masing-masing perusahaan selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Laporan tahunannya untuk tahun 2020 belum terbit ya, saat video ini disiapkan yaitu di tanggal 2 Januari 2021. Kita kembali ke grafik di layar ya. Paling atas kiri dengan garis warna merah adalah HMSP atau Sampurna. Di kanannya adalah GGRM atau Gudang Garam, di kiri bawah adalah WIIM atau Wismilak, sedangkan di kanan bawah adalah RMBA atau Bentul. Di tiap grafik EPS, saya plot sebagai nokta-nokta yang dihubungkan dengan garis tebal. Saya juga beri garis hijau putus-putus untuk menandakan level 0. Agar mudah untuk kita melihat apakah perusahaannya sedang untung atau rugi. Nah sekarang kita lihat angka-angka di grafik ya, kita mulai dari HMSP atau Sampurna, di kiri atas dengan garis merah. Kita lihat 10 tahun terakhir laba persahamnya terus meningkat. Menurut laporan tahunannya, untuk tahun 2019, laba persahamnya sudah hampir mencapai 120 rupiah, yaitu 2 kali lipat dari laba persahamnya di tahun 2010. Lanjut ke grafik yang di sebelahnya, yaitu masih di atas ya juga ya, yang warna biru, GGRM atau gudang garam. Kalau dilihat dari peningkatan laba persahamnya, kinerja gudang garam kelihatannya sedikit lebih baik daripada Sampurna, walau keduanya sama-sama baik. Laba persaham GGRM di tahun 2019 meningkat melampaui 2 kali lipat daripada laba persahamnya di tahun 2010. Dari 2.000 rupiahan di tahun 2010, kemudian sampai hampir mendekati 6.000 di tahun 2019. Ada peningkatan pesat di tahun 2018 ke tahun 2019. Oke, lain halnya dengan WIM atau WISMILAK dan RMBA yang di bawah ya, dua grafik yang di bawah. WISMILAK mengalami penurunan secara cukup teratur selama periode 10 tahun ini. Di tahun 2010, laba persahamnya berada di sekitar 90 rupiah, hampir mencapai 90 rupiah. Sedangkan di tahun 2019, laba persahamnya berada di kisaran belasan rupiah. Jadi lumayan jauh turunnya ya. Sedangkan untuk RMBA atau bentul, laba persahamnya sempat mengalami penurunan drastis sekali mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sampai pada titik minus atau rugi. Ruginya dengan angka 300an rupiah. Seperti kita ketahui, RMBA atau bentul diakuisisi oleh British American Tobacco di tahun 2009. Oke, tahun 2014 sepertinya menjadi titik balik dari RMBA ya. Laba persahamnya naik secara perlahan, walaupun masih minus ya, dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019. Sampai dengan mencatatkan laba di kisaran 1 rupiah di tahun 2019. Akhirnya, setelah sekian tahun minus. Ini angka laba persaham positif sejak 2012. Sudah lebih sedikit lama ya, rugi terus. Walau lebih sedikit angkanya, masih sebenarnya masih lebih rendah daripada laba persaham positif terakhirnya di tahun 2011, yaitu di kisaran 40an rupiah, hampir mendekati 50 rupiah. Oke, sebegitu laba persahamnya selama 10 tahun terakhir ini. Sekarang mari kita lihat apa efek pandemi terhadap laba perusahaan. Oke, untuk melihat efek pandemi, di grafik saya plot lagi 4 laba persaham tiap kuartal dari keempat perusahaan ini. Laba persaham diplot sebagai noktah tebal disambung-sambungkan dengan garis mirip seperti sebelumnya. Saya juga taruh garis hijau putus-putus untuk menandakan batas untung dan rugi. Jadi, saya lacak dari kuartal 1 tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 karena laporan kuartal keempat belum keluar ya pada saat video ini disiapkan. Oke, secara cepat saya ingin bawa teman-teman ke grafik di pojok kiri bawah, yaitu laba persaham WIIM di tujuh kuartal terakhir yang meningkat secara konsisten. Secara cacologi, ini seperti menandakan sedang krisis orang malah beli rokok Wismilak ya. Oke, tapi ini cacologi ya. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan laba dan bukan cuma jumlah penjualan rokok. Oke, selain penjualan, laba juga dipengaruhi oleh biaya-biaya. Ada kemungkinan juga WIIM mampu meningkatkan efisiensinya selama tujuh kuartal kemarin. Oke, kemudian kita ke dua juaranya ya, HMSP dan GGRM, di dua grafik atas, baik kiri dan kanan, yang sampurna yang warna merah sedangkan godang-kadang yang warna biru garisnya ya. Laba persaham HMSP mengalami penurunan drastis di kuartal ke-2 tahun 2020 lalu naik sedikit di kuartal ke-3. Dampak pandemi terlihat cukup jelas kalau dibandingkan dengan laba persaham kuartal di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, setidaknya yang kita bisa lihat di layar ini ya, yang cukup stabil. Untuk GGRM, penurunan drastis terlihat di kuartal 1 dan 2 tahun 2020 lalu meningkat sedikit di kuartal ke-3. Dari keempat perusahaan rokok yang kita bahas kali ini, hanya Bentul atau RMBA yang mengalami kerugian di tahun 2020. Di samping itu perlu dicatat kerugiannya meningkat menuju akhir 2020. Rugi di kuartal ke-3-nya lebih banyak daripada di kuartal 2 kuartal sebelumnya. Angka ini cukup menyenyawakan ya, karena di tahun 2019, tahun sebelumnya adalah tahun pertama Bentul untung lagi sejak mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2012. Oke, demikian laba per kuartalnya selama 2019 ke 2020. Sekarang mari kita lihat berapa bagian dari keuntungan ini yang dibagikan ke pemegang saham. Oke, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Berapa dividen yang dibagikan ke pemilik saham. Saya lacak dividen keempat perusahaan ini dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Di grafik ini, grafik-dhafik ini di layar ya, saya plot dividen dari keempat perusahaan dengan nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. Di tiap nokta saya kasih dua angka, angka yang di atas adalah besar dividen dalam rupiah penuh. Kemudian, angka yang di bawah adalah persentase dari laba yang dibagikan sebagai dividen. Saya juga plot laba per sahamnya sebagai garis tipis, sebagai perbandingan ya. Kita bisa lihat, kita mulai dari HMSP yang di pojok kanan, yang grafiknya berwarna merah, yang garisnya berwarna merah maksud saya ya. Oke, HMSP di pojok kanan atas selalu setia membagikan dividen. Ini perusahaan yang sayang dengan pemilik sahamnya ya. Dan tambangnya selama lima tahun terakhir, hampir semua labanya dibagikan ke pemegang saham. Dan juga besarannya juga lumayan menggiurkan, yaitu hampir 8% dari harga sahamnya. Angka ini lebih tinggi dari bunga deposito yang biasa saya terima dari bank ya, di angka sekitar 5 persenan, maksimal 6 persen lah. Di lain pihak, saya agak was-was ya kalau melihat ini. Kalau melihat perusahaan yang membagikan dividen terlalu tinggi, apalagi hampir dari seluruh labanya. Kadang malah lebih tinggi daripada labanya. Saya khawatir perusahaan tidak akan punya cukup bantalan untuk melewati krisis dan tidak ada selera untuk ekspansi lagi. Oke, sekarang ya kita lanjut ke gudang garam yang di sebelahnya. Pojok kanan atas. Dividennya juga tidak kalah menggiurkan. Kasarnya angka dividennya per tahunnya ada di sekitar 6 persenan dari harga persahamnya. Ini sebanding dengan bunga deposito. GGRM rajin sekali membagikan dividen, kecuali untuk laba 2019. Yang saya tidak tahu detail pertimbangannya kenapa, tapi saya baca dari risalah RUPS-nya pada tanggal 28 Agustus 2020, tampaknya hampir seluruhnya atau setidaknya sebagian besar pemegang sahamnya setuju untuk persero tidak membagikan dividen. Kalau cocok logi, kemungkinan GGRM sadar di mana perusahaannya perlu cadangan cash untuk melewati masa pandemi. Kalau pertimbangannya seperti ini, saya rasa lumayan cukup bijak menurut saya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Wismilat yang di pojok kiri bawah. Saya rasa perusahaannya juga lumayan bijak dalam hal pembagian dividen, yaitu berkisar antara 10-30 persen daripada labanya di tahun itu. Kemudian, bentul saya rasa juga masuk akal ya untuk tidak membagikan dividen. Ini karena perusahaannya lebih sering merugi 10 tahun, terakhir seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat yang mana dari perusahaan ini yang masuk akal untuk dimiliki. Oke, at least menurut pengetahuan saya per saat ini. Oke, di sini saya taruh di grafik di layar ya. Kita lihat saya taruh grafik dari Price to Earning Ratio atau PE. PE-nya sendiri saya plot sebagai noktah-noktah yang dihubungkan dengan garis tebal. Kemudian, ada juga garis hijau putus-putus horizontal serta garis merah putus-putus horizontal. Di daerah antara kedua garis horizontal itu, yang hijau dan merah itu menandakan di mana PE-nya masuk akal bagi saya. Yang kalau di bawah merah, artinya perusahaannya sedang merugi. Sekilas saham-saham yang masuk akal, sepertinya gudang garam GGRM di pojok kanan atas dengan garis biru dan Wismilak di pojok kiri bawah. GGRM memiliki PE yang mendekati 10, sedangkan WIIM secara nyaman berada di bawah 10 selama 3 kuartal di tahun 2020. HMSP yang di atas, grafiknya berwarna merah ya, selama 7 kuartal terakhir dan bentul RMBA menukik naik lalu kemudian turun di luar PE nyaman saya. Jadi, sepertinya GGRM atau WIIM lumayan nyaman untuk dimiliki, setidaknya kalau juga dilihat dari kinerja menghasilkan laba dan laba perlembar sahamnya. Oke, di grafik, kita sampai ke akhir dari video ini ya. Di grafik layar kita mulai dari zona nyaman saya untuk HMSP. Oke, grafik di atas, grafik HMSP, sorry, ada di kiri atas berwarna merah. Untuk HMSP, harga di zona nyaman saya adalah di bawah 786 persaham. Itu harga di mana PI-nya menurut laporan kuartal terakhir berada di angka 10. Oke, sedangkan sebagai perbandingan, harga per tanggal 30 Desember 2020 saat BEI ditutup di akhir tahun 2020 adalah Rp1.500. Di sini artinya harga HMSP sudah di atas zona nyaman saya. Tapi kalau dilihat dari segi dividen yang dibagikan per tahun, yaitu sekitar 80,3 persen dari harganya sejauh ini ya, HMSP cukup menjanjikan. Tapi untuk jangka panjang, saya ragu-ragu untuk HMSP ya. Karena tiap tahunnya hampir seluruh labanya dibagi sebagai dividen. Bahkan seringkali dividennya melampaui labanya, jadi sepertinya tidak ada selera untuk ekspansi. Jangka panjang, saya kurang yakin perusahaan ini bisa terus berkembang. Dengan rakus ya. Untuk GGRM, yang grafiknya di kanan atas, berwarna biru, harga di zona nyamannya saya adalah Rp39.000 persen. Sedangkan harga per tanggal 30 Desember 2020 saat BEI ditutup di akhir tahun 2020 adalah Rp41.000. Angkanya juga di atas zona nyaman saya dan juga jauh dari anggaran saya. Karena kalau dihitung-hitung, harga per lotnya ada di kisaran Rp4.000.000. Itu hampir mendekati keseluruhan portfolio saya untuk saat ini, per saat ini ya. Oke. Tapi kalau dibandingkan HMSP, GGRM mungkin lebih menjanjikan. Karena kalau dilihat dari kehatiannya, dalam mengelola laba, perusahaannya kelihatan lebih baik. Dan kemungkinan masih ada selera juga untuk ekspansi. Karena masih ada laba yang bisa digunakan untuk ekspansi. Oke, kita lanjut ke WIIM yang grafiknya di kiri bawah. Harganya dengan baik ada di zona nyaman saya, yaitu di bawah Rp690.000 persen. Karena harga per tanggal 30 Desember 2020 saat BEI ditutup di akhir tahun 2020 adalah Rp540.000 persen. Jadi harganya berada di zona nyaman saya. Tapi kalau dilihat dari segi kinerjaya, dalam hal laba, WIIM masih kalah dibandingkan HMSP dan GGRM. Oke, sekarang yang terakhir ya. Untuk RMBA atau bentul yang grafiknya ada di kanan bawah. Saya tidak bisa mencari harga nyamannya karena seluruh data yang saya punya sampai kuartal ke-3 2020 masih merugi. Jadi, kenapa beli perusahaan yang lagi rugi? Dan juga 10 tahun terakhir seperti yang kita lihat sebelumnya juga lebih banyak merugi. Oke, sekarang saya simpulkan ya. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, HMSP dan GGRM bisa memberikan penghasilan yang stabil dalam bentuk dividen. Bahkan, lebih tinggi daripada deposito yaitu masing-masing sekitar 8 dan 6 persenan. Cocok untuk investor pencari penghasilan pasif dari dividen. Wajar juga kalau investor was-was atas berita kenaikan cukai rokok yang kemungkinan menekan laba perusahaannya dan pada akhirnya juga menekan dividen. Nanti investor kehilangan sumber pendapatannya kalau dividennya juga menurun. Oke, sayangnya harga sahab kedua perusahaan ini jauh di atas zona nyaman saya. Oke, saya... Ya, di atas zona nyaman saya jauh. Oke, dari segi kehati-hatian dalam mengelola laba, tampaknya GGRM lebih menjanjikan daripada HMSP. Kemudian, yang keempat adalah WIIM harganya di dalam zona nyaman saya, tapi sayangnya labanya konsisten menurun di 10 tahun belakangan ini. Oke, yang kelima, RMBA kinerjanya tidak sebaik 3 perusahaan rokok lainnya, HMSP, GGRM, dan WIIM. Untuk saya sendiri, walau dividen HMSP dan GGRM sangat menggiurkan ya, untuk saat ini, sebelum kenaikan cukai rokok tidak-tidaknya ya, tapi saya belum ada rencana untuk memiliki sahamnya ya. Satu, harganya kemahalan untuk zona nyaman dan kemampuan anggaran belanja saham saya. Di samping itu juga yang kedua, merokok tidak baik untuk kesehatan. Jadi, saya belum mau masuk ke industri ini. Untuk sekarang, siapa tahu nanti saya berubah pikiran ya. Oke, sekian analisa saya yang singkat dari keempat perusahaan rokok ini. Semoga bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama 10 tahun kebelakang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Bye-bye!